Jangan lupa like, share, dan subscribe Lokasi korban diketahui dari keterangan saksi yang melihat posisi terakhir korban Sesaat sebelum tertimpa longsor Menurut camat Krono Jiwo saat kejadian 5 penambang pasir Sedang bekerja menambang pasir di bawah tebing sekitar sungai Besukbang Tiba-tiba tebing setinggi 60 meter longsor dan menimbun korban Selain para pekerja, tanah longsor juga menimbun 2 truk pasir Seorang penambang selamat Untuk penawan kemarin kita jadi acuan Selain ada acuan lain dari saksi Yang melihat korban terakhir berada Jadi info tersebut kita jadikan dasar untuk pencarian kita Hingga saat ini petugas masih mencari 2 penambang lain Yaitu seorang warga desa Satrian, Kabupaten Malang Dan seorang warga desa Krono Jiwo, Kabupaten Lumajang Keniputan siatnya Indonesia